Ceretan Madura TV, skuad Madura United menggelar latih tanding dengan klub internal PSSI Bangkalan, yakni Mitra Bangkalan, di lapangan alun-alun utara kota Bangkalan, Prabu Suri. Hampir semua pemain skuad berjudul Laskar Sapekerat ini diturunkan, termasuk para pemain asing, mulai Tony Moshi hingga Fabiano Beltrami. Tentu saja, latihan bersama klub lokal Bangkalan ini mendapat sambutan antusias warga setempat. Ribuan warga berjejal di pinggir lapangan alun-alun. Bahkan banyak di antara mereka yang mengajak berfoto selfie dengan pemain. Manager tim Madura United, Haruna menguturkan, latih tanding ini memang sengaja digelar untuk memperkenalkan tim Madura United beserta para pemain baru mereka, serta lebih mendekatkan dengan publik di Bangkalan. Ini kan latihan, sebenarnya kita bekerja bukan di suatu, ini latihan bersama. Misi kita sebetulnya, di samping kita latihan, kita ingin nyapa masyarakat Bangkalan. Jadi, kalau beberapa hari yang lalu kita sudah nyapa masyarakat sebenar, kemarin kita menyapa masyarakat Pemekasan, hari ini kita berbicara untuk nyapa masyarakat Bangkalan. Jadi tidak ada, saya pikir Anda lihat sendiri di lapangan, kita juga tidak men-skenarikan sebagai uci coba resmi, karena kita hari ini satuannya latihan biasa, dan ada teman-teman Bangkalan untuk kita cari latihan bersama, latihan bersama. Dari Bangkalan, Tim Liputan Maduya TV melaporkan.